saya pernah mengamalkan di Bangun Sari Tulanggung dulu itu jelas Mbak Alawi itu tidak ada masalah wah ini Ustadz apakah kami masih tetap boleh melaksanakan Roti Bukhadad Mbak Alawi boleh kitab-kitab yang saya ji itu waktu kecil itu semuanya karangan Mbak Alawi dan tidak ada masalah kok Mbak Alawi baik ya baik tapi beliau-beliau tidak ngaku sebagai keturunan Nabi yang ngakau ini orang lain bahkan kalau Said dan Syarif justru lebih bersembunyi lebih banyak sembunyi Said dan Syarif itu keturunan Saidina Hasan Habib itu keturunan Saidina Hussein tapi setelah diteliti ini ternyata seluruh dunia kalau penyelitian mau membuka seluruh dunia hasil penelitian seluruh dunia bukan hanya di Indonesia itu memang ada masalah tapi bagi saya ada masalah atau tidak keturunan atau bukan keturunan enggak ada masalah bagi saya itu yang penting mereka Muslim adalah saudara kita begitu Roti Bukhadad oh saya pernah mengamalkan di Manggonsari Tulanggung dulu Roti Bukhadad itu jelas Pak Alawi itu enggak ada masalah tapi setelah kita punya ini khizib asma'ul khusnah ini ya ini aja amalkan lebih banyak lebih baik jelas sumbernya jelas apa kalimat-kalimatnya tapi kalau penyelitian Roti Bukhadad itu untuk apa terutama untuk tahan api waktu saya dulu saya dulu tahan api gak terdas di bong gitu jenis itu ya itu tahan api Roti Bukhadad tapi ini juga sama lebih dasar apalagi kalau penyelitian merutinkan dua ayat terakhir Al-Tawbah itu pagi dan sore itu ijazah Nabi loh pesen Nabi SAW jadi jangan diapelkan sekali aja pagi sekali sore tapi khasbiyallahnya tujuh kali Nabi yang nyuruh tujuh kali ini penting bahkan ini auto jaduk auto sakti ada ceritanya banyak ini sudah banyak ceritanya ditulis di buku-buku atau di kitab-kitab apa spiritual jadi penyelitian yang mengamalkan Roti Bukhadad silahkan tapi kalau yang sudah ikut khizib Asmal Husna jangan kalahkan ini karena saya yakin penyelitian dapat Roti Bukhadad paling mau coba buku ini kan ijazah guru bedanya ada bedanya penyelitian terus-menerus disini tiap Jumat mengamalkan ini bahkan tiap hari untuk penyelitian masing-masing harusnya menjadi prioritas khizib Asmal Husna dan pengalaman saya pengalaman spiritual saya yang paling tinggi darjahnya atau martabatnya adalah khizib Asmal Husna selamat menikmati selamat menikmati